Allah, tolong berikan umur panjang kepada orang tua hamba, ya Allah, tolong berikan kebanggaan kedua orang tua hamba, ya Allah Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu Nah, oke, thank you, udah subscribe Semenjak gak ada bapak, kakak bilang gini, oh iya, kita ngituin warung aja, itu juga untuk nambah uang jajan Tiara Nah, disitulah Tiara ngerti keadaan keluarga Tiara, yang penting itu buat uang jajan Tiara, yang penting mama gak kecapean Seperti anak biasanya, aku juga punya tugas belajar dari sekolah Sudah beberapa bulan ini, aku dengan murid lain mesti belajar di rumah karena ada pandemi virus corona yang masih melanda seluruh wilayah Indonesia Seluruh tugas-tugas ini diberikan sama guru setiap hari Senin, dan harus dikumpulkan di hari Sabtunya Seluruh tugas-tugas selalu aku kerjakan setiap harinya Supaya ketika dewasa nanti, aku menjadi anak yang pintar dan bisa membahagiakan ibu Setelah belajar, tak lupa aku melaksanakan ibadat sholat Serta berdoa kepada Allah, semoga diriku bersama keluarga selalu diberikan nikmat, sehat, serta rezeki oleh Allah Amin Anak soli soli ha siap Lomba duduk rapi Silahkan yang maju duluan Tiara dulu Aku selalu mengikuti pengajian rutin di kampung kami Bismillah Anak-anak seusiaku sangat antusias mengikuti pengajian ini Kali ini aku mendapat kesempatan untuk membaca salah satu ayat suci Al-Quran bersama Pak Ustadz Dengan penuh semangat, lantunan ayat ini aku bacakan dengan setulus hati Lomba Lomba Tiara janji gak bakal ngusahain hidup keluarga Tiara Tiara pengen banget ngebanggain kayak orang lain gitu Terus Tiara juga pengen punya cita-cita Tapi Tiara berpikir aja Gue usah pakai cita-cita pekerjaan aja Untuk menambah biaya sekolah Terus Untuk menambah jajan uang Tiara Ya Tiara gitu aja sih Tata-tata aja tuh dari situ kan ada Ibu hari ini menyuruh aku belanja keperluan warung Supaya tidak lupa aku harus mencatat apa saja yang akan ku beli nanti Iya mak Ya kebak kesini Setelah semuanya sudah dicatat Aku kemudian menuju agen yang lokasinya memang cukup jauh dari rumah Ya Tiara berpikir aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Demi menghemat biaya aku lebih memilih untuk berjalan kaki Langkah demi langkah kaki mungil ini melewati jalan kampung Rasa lelah berjalan Aku lawan dengan rasa semangat membantu ibu Sambil terus berucap doa Aku selalu bersyukur masih bisa hidup bersama ibu Sesampainya di agen aku menyebutkan satu persatu catatan yang tadi diberikan sama ibu Namun ternyata uang yang aku bawa tidak cukup membeli semua pesanan yang aku perlukan Berapa pak Jadi jumlahnya 65 ratus neng Alhamdulillah Ternyata penjualnya menerima keadaan aku Di bawahnya ada 57 Ada 57 Iya Jadi dikurangin 57 Jadi kurangnya tiga setengah ya neng Ya kurang nipah Ya udah Gapan lagi gak apa-apa Ntar sekalian kalau belanja lagi ya Terima kasih ya pak Ayo Ini neng Gabonya di dalam ya neng Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekolah begini Belum kebeli apa-apa kan ngeri kita sedih kan Belum kebeli apa-apa sekarang Pengen sepatu apa Tapi Alhamdulillah kemarin kebeli sepatu yang tahun kemarin Tapi tahun ini belum kebeli ini Tahun sekarang belum Semua pesanan belanja aku sudah lengkap Aku kemudian bergegas untuk pulang ke rumah Kali ini aku membawa banyak belanjaan Dengan tangan kecilku Aku harus kuat membawanya sambil berjalan kaki Semestinya bisa saja Aku naik angkutan umum untuk ke rumah Tapi Demi menghemat uang Lebih baik Aku berjalan kaki saja Hari ini aku mendapat cobaan dari Allah Ketika berjalan sambil membawa belanjaan Kenapa A Ini apaan bawa apaan ini Tiba-tiba ada kumpulan preman menghadang jalanku Dan mengambil seluruh belanjaannya Aku hanya bisa pasrah Seluruh belanjaan diambil semua oleh preman tersebut Aku percaya Allah punya rencana lain dari kejadian ini Tiara ingin ketemu Bapak Bapak doain Tiara ya Semoga keluarga Tiara sehat selalu Dan sabar untuk menjalani ujian dari Allah Oh Tiara nindu banget sama Bapak Tiara pengen ketemu Tapi kondisinya seperti ini Jadi Tiara gak bisa Tiara mohon doanya aja Aku ikhlas atas kejadian yang menimpaku hari ini Sementara hanya sisa beberapa saja belanjaan Yang bisa aku bawa ke rumah Ya mama ntar marah gimana Oke Semoga Allah memberikan kesabaran kepadaku Menjalani hidup seperti ini Sesampainya di rumah Aku memeluk ibu sambil menangis di pundaknya Rasa bersalah aku sampaikan kepada ibu hari ini Karena sebagian belanjaannya sudah diambil oleh preman Di dalam hati ini Aku mengucapkan kata maaf kepada ibu Ya Allah Ya Allah Tolong berikan umur panjang kepada orang tua hamba Ya Allah Tolong berikan kebanggaan kepada orang tua hamba Ya Allah 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 Kau yang tidak menjamu Aku dan ibu mengikhlaskan kejadian ini sebagai pelajaran kami. Alhamdulillah, tanpa disangka ada yang peduli dengan keadaanku. Seorang dermawan yang peduli kemudian datang ke rumah kami dengan memberikan sebagian rezekinya kepada keluarga. Aku dan ibu merasa bersyukur atas nikmat hari ini. Bahwa rejeki dari Allah